Dua hati perohangan Madrasah Sanawiyah Al-Munawaroh Rugrug. Luyu kan katerangan warga, rugrugna hati perohang kelas di etas akkola anudua rohangan anak kanan hadapan secara paparengan. Nalika prak-perakan dialajar, kerme mejenak di lakonan. Etamu si bahte, ngapalukarkan siswa sapuluhan nandangan tatu meesan, sarta genepan sejenak tatu parna. Hatip wangunan rohang kelas Madrasah Sanawiyah Al-Munawaroh anu pernah nadidusun Ciawi Larang, Desa Ciharang, Kecamatan Sumedang, Selatan Kabupaten Sumedang, Rugrug. Luyu kan katerangan warga, rugrugna hati perohang kelas Madrasah Karandapan, Samangsa-Mangsa. Pangnek itu, tayapanyangka hati perohang kelas anudua bakal rugrug. Nalika hatip narugrug, prak-perakan diajar kerme mejenak di lakonan di jorok kelas anudirong narajang jam satengah sa puluh isuk-isuk. Etamu si bahte, ngapalukarkan siswa jeng guru anuaya di jorok kelas, katindihan kururuntuk hatip wangunan kelas. Cik kepala sakola MTS Amunawaroh Aif Fatur Rahman, etaka jadian rugrugna hatip wangunan rohang kelas narajang Samangsa-Mangsa. Mimitina, suara nungaguruh teh disangkakan mobil warga di luar lingkungan sakola. Tapi satu tas nampal laporan ti guru, horeng hati perohangan kelas na anudugrug. Ya sekitar setengah sepuluh atau sembilan tiga puluh, tadi ada suara, suara amruk gitu. Ternyata setelah warga berlarian, baru saya keluar. Dikiratnya ada mobil yang narik barang kemudian jatuh, ternyata bangunan yang rumbu gitu. Ketika dilaksanakan kegiatan belajar mengajar, dua lokal. Yang berlarian, yang bisa lari kemudian ada yang tertimpa, yang agak luka berat itu. Sekarang dia lagi di tangan ini katanya satu orang dari rekan guru di RSUD dan yang lainnya luka ringan. Sejuruh lingkitu, Camat Sumedang Selatan, Marlina Ngebrehgen. Mimitina, pihak Forkopim Cam Sumedang Selatan baka menggunakan etasa kolaker tempat pemungutan suara atau TPS. Tapi kita musibateh ngarojong pihak najeng warga Sejena, sapuk mindahkan lokasi TPS ke lokasi Sejena, nolohi aman. Jadian rumuhnya atap sekolah yayasan MTS Al-Hunawarah di desa Ceherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Nah, ada beberapa siswa yang korban luka, nanti datanya disampaikan oleh Pak Kaposek. Saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar dilaksanakan seperti biasa dan tidak ada gejala akan rombohnya atap sekolah ini. Jadi, tadi tiba-tiba pukul 09.30, tiba-tiba teroboh dan di dalamnya sedang proses belajar mengajar. Dan Alhamdulillah pada saat terjadi, beberapa siswa sudah keluar dari kelas dan beberapa siswa masih berada dalam kelas. Nah, inilah yang, siswa yang ada di kelas inilah yang sekarang ada di RSUD, di UGD sedang melakukan pengobatan. Nah, kemudian kebetulan lokasi sekolah ini tadinya juga akan dijadikan TPS, salah satu TPS di desa Ceherang. Namun, karena sudah kejadian seperti ini, hari ini juga lokasi TPS ini sudah digantikan, dipindah TPS-nya ke setelah KAUT yang ada di melewati lokasi yang kejadian seperti ini. Kapol Seksum Medang Selatan, Kompol Darli, Netelaken, etamusibah rugubna rohangan kelas Anudua Teh ngelantarankin siswa tiluan Tatu Parna, tepikadiyangkin KRSUD. Ari siswa nunandangan Tatu meesan dipariksa di puskes masker diubaran. Menawarok, ini RT2 RW7, di Yusun Ciawilarangan, desa Ceherang, Kecamatan Sundang Selatan ini. Ini akibat daripada atap roboh tersebut mengakibatkan anak-anak sekolah, ada saat itu ada di dalam kelas, satu kelas ada sembilan kelas, dan satu kelas lagi ada enam orang, dan satu guru atau dua guru yang sedang mengajar akibat dari peristiwa tersebut terjadi luka, atau terjadi luka parah, yaitu luka berat, tiga anak siswa, kemudian lima yang luka ringan, dan beberapa yang dibawa ke puskes mas, itu ada lima orang namun sudah dipulangkan kembali. Nah itu kemudian proses atau akibat dari atap roboh tersebut sekarang masih dalam proses penyelidikan. Pihak Polsek Sumedang Selatan Nambrake, Netamusibah, Rugrug, Nahate Prohangan Kelas Anuduateh, masih di naprak-perakan panalungtikan Polres Sumedang, serta di lokasi geges di pasangan garis polisi sangkan warga, tengah deketan lokasi, tepikaprak-perakan panalungtikan anak meda kehasil. Diki Guntara, Bandung TV